Halo, sekarang kita akan membuat file flash kita buka flash dan disini langsung kita buka open kita ambil template nya terserah soalnya nanti akan kita ubah di properties disini kita mau merubah size nya mungkin saya mau membuat karena saya mau membuat banner disini jadi 120 kali mungkin 60 anda bisa menjump dengan ctrl plus dan saya mau memberikan tag disini oke, saya masuk lagi ke properties dan disini saya pilih yang saya suka mungkin seperti itu kita taruh dan kita bisa memperbesar dengan resize lalu saya membuat satu layer lagi dan saya memberikan warna disini ini gradient dan saya membuat kotak seperti itu lalu saya kembali lagi ke sini dan merubah nilai kotak dan di tag saya mau merubahnya dan disini saya mau memberi keterangan bahwa di website saya ada fasilitas apa saja mungkin lalu saya memperkecil area dan saya memberi font yang beda dan saya memberi font yang beda seperti itu warna saya bedakan juga saya perkecil dan disini saya tuliskan lagi alamat website lalu saya mau memperkecil area saya masuk di properties lagi dan saya edit mungkin saya buat 40 kali 200 sedangkan disini juga add 120 add 40 keluarkan align dengan window alignment dan disini masih terseleksi ini kita taruh di tengah dan di tengah disini kita berikan 0 ini 120 40 oke seperti itu disini di cut ambil cut untuk diulangkan dan coba taruh di bawah edit pasti in place lalu saya mau mengedit bagian alignment disini juga mungkin disini juga oke lalu saya disini mengklik kanan right klik convert to symbol dan saya buat movie clip saya tuliskan judul mungkin deskripsi saya tekan ok dan saya double klik maka akan ada semacam ini dan disini saya membuat dulu great motion twin classic twin frame 10 saya memberikan lagi insert deframe dan disini saya ubah posisinya ke bawah lalu di bagian sini saya beri keyframe lagi insert keyframe dan disini saya copy keyframe copy frame lalu di seleksi daerah sini paste frame otomatis saya punya animasi semacam ini oke kita kembali ke scene 1 kita copy layer kotak dan saya membuat layer baru dan saya taruh atas lalu saya tekan paste in place lalu di daerah warna saya edit menjadi 0% dan disini saya klik kanan convert to symbol dan saya buat button saya tuliskan website ku saya tuliskan seperti itu dan saya tekan ok lalu saya double klik dan disini saya memberikan insert deframe dan disini insert deframe lalu di bagian over transparansi lebih mungkin di daerah over warna saya ubah menjadi mungkin biru lalu di down saya merubah juga ke kuning dan disini saya memberikan 20 kita kembali ke scene dan di button saya aktifkan button lalu saya mengaktifkan window action yang sebelumnya kita setting dulu publish setting flash kita hanya memakai ice gun grip 2 dan disini include hidden layer kita matikan dan protect from import kita tekan ok lalu disini saya ketikan global function movie control on press atau release oke kita pakai release dan kita kembali ke sini lalu kita masuk lagi ke browser network get url kita aktifkan dan disini kita mulai dengan tanda kutip kita tuliskan http slash asastudio dot uu uu dot com kita sudah mempunyai banner sekarang dan kita simpan save as di project kita di halaman yang kemarin sahome disini asaflash dan kita tekan button save kita tes movie lagi sekarang kita kembali ke rancangan yang kemarin disini saya mau memasukkan flash yang baru saja saya buat insert media spf dan disini saya mau side route asaflash dan disini button oke detail asaf studio button tekan oke otomatis disini sudah ada file flash kita bisa memberikan size mungkin 280 dan jika di play dia akan seperti itu kita stop dan kita browse preview yes selalu dia akan menanyakan seperti ini karena dreamweaver mendapatkan script dan script ini langsung disimpan di project kita kita tekan oke saja dan halaman kita akan seperti ini disini ada button dan button jika kita tekan dia langsung menuju ke accessstudio.uug.com karena ini offline jadi gak bisa langsung oke sekian tutorial dari saya sampai jumpa di tutorial selanjutnya